Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman subscriber semua Dimana pun berada Apa kabarnya Semoga kita masih diberikan kesehatan Dan diberikan rezeki yang halal Amin Oke di video kali ini Saya keadaan blog Eric S Ini sudah jadi Sudah saya porting Nanti tinggal finishing saja Dan ini sudah perses 150 Dan waktunya mau naik Os di quarter lagi ke os 175 Dan ini Punya blog teman saya Dia Merasakan blognya itu Kurang Kurang enak ya ataupun untuk Atasnya kurang jalan Kenapa Kurang jalan ini prediksi saya Karena ini blog sudah naik os 150 Sedangkan Untuk lubang-lubangnya masih standar Dan Headnya juga Masih Belum disetting Jadi kemungkinan Kepadatan kompresi Ataupun apa Sehingga motor ini Atasnya tidak jalan Oke Perubahan di blog ini Saya ubah semua ini ya Untuk saya ubah semua Untuk lubang-lubangnya Dari lubang transfer Kenal port Boost port Dan juga Lubang intake Untuk Lubang eksos Ada lubang kenal port Ini kita Memakai Model Kipas ya Kita memakai Model kipas Dengan Kelebaran Sisi kanan kiri Ini lebarnya Kita ambil Di 39 Rencananya tadi Mau saya ambil Di angka 40 Cuma kita Ke angka 49 Aja dulu Dan untuk Tingginya Ini saya ambil Di angka 26,5 Ya 26,7 26,7 Tadi diukur Pakai sigma digital Kemudian Untuk Ini Apa Transfer Untuk transfer ini Sudah saya naikkan Sudah saya naikkan Dari angka 41 Ke 39,8 Ya 39,8 Baik Creamer Ataupun Supender Ini saya Bikin rata Baik Sisi kanan Ataupun Sisi kiri Itu sama Ukurannya Kemudian Untuk Boostpot Kita tahu Untuk lubang Boostpot Rx Standarnya Itu Dia itu Mempunyai Ketinggian 43 43 Dari Bibir Atas Ini Saya naikkan 1,5 Saya naikkan 1,5 Dan Untuk Boostpot Rx Itu Dia itu Di bawah Lubang transfer Rx Bukan Di bawah Lubang Bilas Atau transfer Lubang transfer Berbeda dengan Rx Kalau Rx Rata Dia agak tinggi 0,5 Sekian Dari Lubang transfer Untuk Boostpot Dan Untuk Boostpot Ini Tidak ada Banyak Perubahan Cuma Menghaluskan Saja Cuma Menghaluskan Saja Nah Ini Untuk Porting Inteknya Seperti Ini Untuk Bagian Dinding Sini Ini Saya Babat Saya Babat Seperti Ini Dan Untuk Bagian Kacamatanya Lubang Disini Saya Tarik Kebawah Sebanyak Sebanyak 3 milian 3 mili Tarik kebawah 3 mili Kanan Dan Kiri Dan Untuk Lebarnya Ini Tetap Sama Cuma Kita Tarik Kebawah Oke Nah Buat Teman Teman Untuk Lubang SOS Untuk Lubang Exos Ini Yang Atas Ini Saya Cuma Merapikan Saja Ini Tidak Saya Kikis Tidak Dikikis Seperti Ereking Ini Kita Rapikan Saja Hanya Yang Kita Ambil Bagian Sini Kesamping Kemudian Bagian Sini Bagian Bawah Nah Untuk Bagian Tengah Sini Saya Tidak Ambil Cuma Saya Haluskan Saja Bagian Bawah Saja Ini Kita Ambil Seperti Ini Nah Ini Hasilnya Sudah Beres Nanti Tinggal Finishing Dan Tinggal Dijemput Sama Pemilik Oke Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Nanti Kita Juga Minta Videonya Dan Minta Review Ketika Sudah Terpasang Sama Orang Oke Itu Saja Buat Teman Semoga Bermanfaat Bila Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh